Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penuh misteri. Inca, peradaban besar yang runtuh dalam sehari. Yup, kalian tidak salah dengar. Dalam hitungan hari, sebuah kerajaan yang dulunya sangat kuat dan megah bisa hancur lebur. Penasaran kan? Yuk, kita mulai. Sebelum kita masuk ke kisah runtuhnya peradaban ini, mari kita kenalan dulu dengan siapa itu bangsa Inca. Jadi, Inca adalah sebuah peradaban yang muncul di kawasan Pegunungan Andes, tepatnya di Peru, sekitar abad ke-15. Mereka dikenal sebagai salah satu peradaban paling maju di Amerika Selatan, dengan sistem pertanian yang canggih, seni yang indah, dan arsitektur yang megah. Kota utama mereka, Tuzco, adalah pusat pemerintahan dan budaya Inca. Disinilah segala kekuatan dan kekayaan mereka terkonsentrasi. Di puncak kejayaannya, Inca memiliki kekuasaan yang sangat luas, menguasai wilayah yang kini mencakup Peru, Bolivia, Ecuador, dan sebagian Cili dan Argentina. Sistem pemerintahan Inca sangat terstruktur. Mereka memiliki raja yang dianggap sebagai keturunan dewa, dan masyarakatnya dibagi menjadi beberapa kelas. Dari para bangsawan yang memiliki banyak kekuasaan hingga petani yang bekerja keras di ladang. Masyarakat Inca juga terkenal dengan kemahiran mereka dalam teknik pertanian, seperti terasering, yang memungkinkan mereka untuk bercocok tanam di daerah pegunungan yang curam. Selain itu, mereka juga memiliki bahasa yang disebut kecua, yang masih digunakan hingga saat ini oleh banyak penduduk asli di Andes. Budaya Inca juga kaya dengan mitos dan legenda, serta praktik keagamaan yang melibatkan penyembahan kepada berbagai dewa, terutama dewa matahari, inti. Inca mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Pacacuti pada abad ke-15. Di bawah kepemimpinannya, mereka memperluas wilayah dan membangun infrastruktur yang mengesankan, termasuk jalan raya yang menghubungkan berbagai wilayah, jembatan gantung, dan sistem irigasi yang canggih. Seni dan kerajinan tangan mereka juga sangat terkenal. Mulai dari tekstil yang indah, hingga patung-patung yang menakjubkan. Tidak ketinggalan, mereka juga memiliki kemampuan dalam bidang astronomi, yang membantu mereka dalam menentukan waktu dan musim untuk pertanian. Namun, seperti halnya peradaban besar lainnya, Inca tidak luput dari ancaman. Pada tahun 1732, ketika ketegangan di antara bangsa Inca dan penjajah Spanyol mulai memuncak, terjadi peristiwa yang mengubah segalanya. Francisco Pizarro, seorang penjajah Spanyol, datang ke wilayah Inca dengan pasukan kecilnya. Dalam keadaan yang sudah tidak stabil akibat perang saudara di dalam negeri, kekuatan Inca menjadi rentan. Pizarro, dengan cepat memanfaatkan situasi ini, ia berhasil menangkap Atahualpa, raja terakhir Inca, dan memanfaatkan posisi tawar ini untuk mendapatkan kekuasaan dan harta yang sangat besar. Sekarang, mari kita fokus pada momen krusial yang membuat Inca runtuh dalam sehari. Setelah menangkap Atahualpa, Pizarro meminta tebusan yang sangat besar. Sebuah ruangan yang diisi penuh dengan emas dan perak. Ketika tebusan itu berhasil dikumpulkan, Pizarro tetap tidak membebaskan Atahualpa. Sebaliknya, pada 26 Juli 1533, Atahualpa dieksekusi. Eksekusi Atahualpa adalah momen yang sangat menentukan. Tanpa pemimpin, masyarakat Inca menjadi bingung dan kehilangan arah. Pizarro dan pasukannya mulai merampas kota-kota Inca satu persatu. Dalam waktu yang relatif singkat, Kekuasaan Inca yang dulunya megah runtuh. Dan kota Cusco jatuh ke tangan Spanyol. Apa yang terjadi setelah kejatuhan ini sangat mengejutkan? Banyak budaya, tradisi, dan bahasa yang hampir punah. Bangsa Inca yang tersisa harus beradaptasi dengan kekuasaan baru yang datang. Mereka dipaksa untuk bekerja di ladang dan tambang milik Spanyol. Ini adalah periode yang sangat sulit bagi mereka, di mana banyak yang mati akibat penyakit yang dibawa oleh orang Eropa, seperti cacar dan campak. Meskipun peradaban Inca telah runtuh, warisan mereka tetap hidup hingga kini. Banyak situs arkeologi yang bisa kita lihat, seperti Machu Picchu, yang merupakan salah satu keajaiban dunia dan menjadi simbol kebesaran peradaban ini. Selain itu, banyak aspek budaya Inca, seperti bahasa Quechua, masih digunakan oleh masyarakat Peru dan negara-negara sekitarnya. Bahkan, banyak tradisi dan festival yang berasal dari budaya Inca masih dirayakan hingga hari ini. Jadi, itulah cerita tentang Inca, sebuah peradaban yang sangat besar, namun bisa runtuh dalam sekejap. Kejadian ini menunjukkan kepada kita betapa rentannya kekuasaan, bahkan bagi mereka yang terlihat sangat kuat. Dari kejayaan hingga kejatuhan, perjalanan Inca adalah sebuah pelajaran berharga tentang sejarah, kekuasaan, dan ketahanan manusia. Sekian dulu pembahasan kita tentang Inca. Semoga kalian menikmati dan bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.